Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim SES pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 bahkan mengaku siap mendukung pedi perjuangan untuk menggolkan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Dalam pertemuan tiga sekjen partai pengusung Anies Mohamim dibahas kemungkinan pengusulan hak angket di DPR. Ketiga sekjen menyebut sudah menyiapkan bukti-bukti dan akan menunggu langkah PDI perjuangan. Bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Sebelumnya Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya, PDI Perjuangan, untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Ganjar kembali menegaskan, DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyebut secara matematis, komposisi fraksi yang mendukung dan yang menolak di DPR bisa dihitung. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Dibawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya komisi dua memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Masa kayak gini diam saja? Enggaklah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Tim SES, Capres, Capres, Prabowo Gibran juga mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pemilu. Tapi soal hak angket, Capres, teman urut dua Gibran, Raka Buming Raka, bilang hal itu sebagai bahan masukan dan evaluasi. Ya, masalah hak angket, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya, Kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lain ya. Yes, matur nunun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Yes, yuk. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Masih dinanti seperti apa hak angket bergulir karena hitung suara hasil pemilu 2024 belum selesai. Tim Liputan, Kompas TV Lalu bagaimana memwujudkan hak angket di DPR ini agar tidak hanya sekedar wacana? Apakah hak angket akan lebih ampuh dibandingkan penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Lalu ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR, fraksi Partai Nasdem, Saan Ustopa, politisi PD Perjuangan yang juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan pengamat komunikasi politik dari Universitas Berwijaya, Anang Sujoko. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi, Rade. Ya, saya harus tanya ini ke Bung Ciko dulu, karena yang sebenarnya menggulirkan awalnya ini capresnya Bung Ciko nih Mas Ganjar Pranowo. Sejauh mana sekarang realisasi hak angket kalau dilihat dari internal TPN Ganjar Mahfud, Bung Ciko? Pagi, intinya dari internal kami sedang betul-betul melakukan persiapan untuk mewujudkan wacana yang terkait dengan hak angket ini. Nah, ini sangat serius sedang dibicarakan di internal, dan tentunya tidak bisa serta-merta sebegitu cepat digulirkan dalam 1-2 hari gitu ya, karena memang harus betul-betul dipikirkan supaya, itu tadi dikatakan oleh Radi bahwa, supaya ini tidak hanya sekedar menjadi suatu yang bergulir, tanpa memberikan output yang berarti bagi bangsa dan negara. Yang harus diingat adalah hak angket ini tidak sahnya karena ketidakpuasan, yang merasa dari paslon-paslon, tapi juga dari masyarakat. Dan kita ketahui, parlemen itu adalah kepanjangan lidah daripada masyarakat. Dan masyarakat mempunyai rasa yang sama sekarang, dan kita bisa bicara dimana saja bahwa ini bukan hal yang rahasia lagi, terjadi kecurangan pemilu yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Dan ini dilakukan, diduga, banyak pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh bukan hanya penyelenggara pemilu atau para paslon, tetapi juga oleh pemerintah dan kekuasaan. Dalam hari ini bahkan kepala negara dalam berbagai hal telah melakukan banyak pelanggaran yang tentunya tidak bisa, banyak yang kita sudah lakukan dan tidak bisa dihandle oleh Bawaslu sendiri. Bawaslu banyak sekali tidak mengindahkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang nyata. Kita memberikan contoh saja seperti apa yang terjadi di, ini hal-hal kecil ya, yang detail. Seperti apa yang terjadi di Car Free Day, pada Gibran. Gibran jelas-jelas membagikan susu. Sementara itulah memang menjadi program dia, bagi susu makan gratis, susu gratis, dan lain-lainnya. Ini Bawaslu tidak bisa menindak. Nah, kemudian PJ Gubernur, Heru DKI juga itu bagian dari pelanggaran peraturan provinsi, tetapi juga tidak mau menindak. Nah, hal-hal seperti ini, kita bicara soal TSM tadi. Nah, itu jauh dari hanya sebatas pelanggaran-pelanggaran di kotak suara atau di TPS, dan lain-lain. Ini kita bicara soal penunjukan PJ Gubernur, PJ Bupati, dan lain-lain. Nah, ini hal-hal seperti ini harus diselidiki, dan itulah tugas dari hak angket tersebut. Saya rasa ini masih dalam koridor konstitusi, dan kita tunggu aja. Tapi kita semangat di PD Perjuangan untuk menyelidiki ini sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi bukan bicara hanya 14 Februari saja begitu ya, Bung Ciko ya. Jadi, ada retetan peristiwa dan retetan dugaan begitu, yang terjadi bahkan jauh sebelum dari 14 Februari yang akan dibawa nanti, jika memang wacana ini terrealisasi di hak angket DPR. Nah, tapi saya melihat juga frasa dan rasa yang sama juga sepertinya dirasakan oleh kubu tim SES dari 01 ya, ini Kang Saan di sini. Kalau Kang Saan sendiri kan sekarang duduk di DPR, bahkan ada di Komisi 2 yang memang membidangi pemilu, bersinggungan langsung dengan pelaksanaan pemilu. Kalau dari Timnas Amin Kang Saan, ini sudah terkonsolidasi betul untuk memang diselenggarakan nantinya wacana hak angket ini bisa terrealisasi? Ya, kemarin kan tiga sekjen ya, Koalisi Perubahan bertemu, membahas terkait dengan soal inisiatif untuk mengajukan hak angket. Nah, dari salah satu poin yang disampaikan oleh para sekjen Koalisi Perubahan, dari Partai Koalisi Perubahan adalah, karena ini yang menjadi inisiatornya, yang itu adalah dari PDIP, dan para sekjen menurutkan ya, kita siap men-support, siap membantu, tapi bagaimana sendiri adalah kesiapan dan kesungguhan dari PDIP yang memang nanti akan kita support. Dan tentu, kami ya, juga tentu menyiapkan semua bukti-bukti, menyiapkan semua data-data, dan menyiapkan semua argumentasi-argumentasi kenapa hak angket ini perlu untuk dilakukan. Tapi sekali lagi, bahwa karena inisiator utamanya adalah dari PDIP, dari 03, dan juga memang disampaikan langsung oleh calon presiden dari 03, maka, menurut saya, kalau memang ini menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah kebutuhan, maka ya harus disiapkan secara sungguh-sungguh, data, bukti, argumentasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua, hak angket ini kan hak yang melekat pada anggota DPR. Itu hal yang, apa, hal yang menurut saya wajar, biasa ketika kita misalnya melihat dalam sebuah kenyataan, ada hal-hal yang bertentangan dalam pelaksanaan undang-undang. Maka DPR bisa menggunakan haknya dari hak yang paling, apa, tadi ya hak angket, hak interpretasi, hak menyatakan pendapat. Bahkan kemarin kalau saya simak juga Pak Ganjar mengatakan, masa DPR mendiamkan saja, minima raker. Tentu kalau raker itu sudah menjadi sebuah kewajiban, apa, di DPR, khususnya di komisi dua. Apalagi, ini nanti ketika masa sidang sudah kembali, yang pertama dilakukan pasti akan dilakukan yang namanya rapat kerja atau RDP. Setidaknya RDP itu akan membicarakan terkait evaluasi pelaksanaan dari pemilu. Nah, dari evaluasi pelaksanaan dari pemilu itu, itu kan juga nanti bisa banyak hal turunannya. Nanti bisa dibentuk panjang, bisa macem-macem. Bahkan tadi dari hasil rapat kerja atau RDP, itu bisa juga mengarah kepada yang namanya hangket. Jadi, itu banyak, bisa dimulai dari banyak sisi ya, dari turunan rapat kerja, itu juga bisa bermuara kepada hangket, kalau memang dalam evaluasi itu, ada kejanggalan-kejanggalan, ada persoalan-persoalan, dalam pelaksanaan undang-undang pemilu. Terutama terkait dengan tadi, kecurangan dan sebagainya. Dan juga misalnya apakah ada indikasi yang namanya terstruktur, sistemik, dan masif atau enggak. Kan ini nanti bisa ini. Jadi, bisa kita coba elaborasi untuk menuju kepada hak hangket. Tapi jadinya udah ngobrol dengan PDIP belum, Kang? Dan kapan kira-kira kalau memang belum? Ya kan baru, kemarin baru tiga sekjen koalisi. Nanti itu, apa, apa para sekjen lah nanti akan, apa, melakukan, apakah nanti mereka ketemu, dan sebagainya. Jadi, kalau di DPR ya tinggal nunggu aja. Kak hangket kan sederhana. Tanda tangannya oleh 25 anggota, lebih dari satu praksi, sampaikan di bawah di paripurna, paripurna yang menuju ya jalan. Kan gitu loh. Itu, itu, itu enggak terlalu rumit mekanismenya sebenarnya. Untuk mengajukan anak. Tapi yang segera, yang harus dicatat tuh, kapan dikongkritkannya itu, biar segera jadi gitu nih barang gitu. Kira-kira begitu. Nah ini, ini kan karena inisiatornya PDIP. Oke, jadi menunggu ya sifatnya. Dan mengajak, mengajak dari, karena kualisnya perubahan, udah bicara. Oke, oke. Saya ke Bung Doli. Bung Doli, kalau pandangan Anda soal hak hangket ini, diperlukan atau tidak? Tapi kalau saya, kita bicara konteks kecurangan gitu. Kemarin, TKN Prabowo Gibran juga sudah mengungkap, bahwa, TKN Prabowo Gibran punya bukti, dugaan kecurangan yang juga, apa namanya, ditemukan begitu. Bahkan jumlahnya juga tidak sedikit, ada 700 sana. Kalau ini dikaitkan dengan hak hangket, berarti Anda juga, seharusnya, akan, mengatakan hal yang sama, mengatakan iya begitu untuk hak hangket, karena ada kecurangan juga yang diungkapkan oleh TKN. Bung Doli. Pertama, saya kira, kita semua sependapat bahwa, DPR itu punya hak-hak. Ya. Ada bertanya, hak interpelasi, dan menurut saya yang namanya hak ya, bisa kapan saja, untuk disampaikan. Nah, tetapi juga untuk yang berkaitan dengan soal pemilu, kita kan juga punya mekanisme tersendiri, berkaitan dengan soal penelenggaran pemilu ini. Kalau ditemukan adanya kecurangan-kecurangan, kalau administratif, itu bisa ke bawah selu, kalau kemudian dengan pelanggaran pidana pemilu, ada agak kumdu, kemudian kalau nanti ada terkait dengan sengketa, itu nanti ada makamah konstitusi. Dan ini semua sedang berlangsung. Jadi artinya kan kita sebetulnya belum punya kesimpulan, terhadap apa yang mau kita persoalkan. Nah, dan selama ini, kalaupun misalnya terjadi kecurangan administrasi, itu kan berjalan sebetulnya ya di bawah. Dan perlu diingat yang ketiga adalah, dari awal saya mengatakan, kalau bicara soal potensi kecurangan, semua pasangan calon, semua peserta pemilu, itu punya potensi untuk melakukan kecurangan. Nah, yang tidak fair selama ini kan, seolah-olah kalau ada kata curang, itu ditujukan kepada pasangan kami. Nah, apalagi sekarang, kan biasa saja, kalau misalnya dalam sebuah kompetisi, sebuah game, kalau ada yang kurang beruntung, selalu memang begitu, mengatakan curang. Sama juga sekarang, kami juga begitu, ini kok Golkar, misalnya kok suaranya ini, nah ini pasti curang. Memang gampangnya begitu. Nah, cuma persoalannya, bicara tentang kecurangan, nah kami juga menemukan, sebetulnya ada potensi. Tadi misalnya contoh soal, pejabat kepala daerah, cek aja tuh di Papua, seperti apa ya, kita tahu kok, sama-sama tahu terbuka. Kemarin juga kita lihat, kemudian di mana, di Malaysia, ketahuan, ada yang nyoblos, seduluan, gitu ya. Itu kan sebetulnya, masyarakat juga paham, tahu, bahwa potensi kecurangan itu, bisa dilakukan oleh siapa saja. Kembali ke soal hak angket, kalau kami menilai, kami tetap menggunakan jalur, yang sudah ada, kena, buat kami hak angket itu, sesuatu yang, tidak diperlukan dengan konteks ini. Bahwa kemudian ada teman-teman, yang menggunakan haknya, sekali lagi kan itu hak ya. Jadi, kalau hak itu, bisa saja dipergunakan. Dan, kalau bicara tentang soal, bertanya di DPR, seperti yang disampaikan, Kang Santa, di KAB, selama dua tahun ini, setiap rapat kerja, mungkin minimal dua, atau tiga kali ya. Memanggil penyelenggara pemiru, termasuk, biasanya kalau diudang itu, ada unsur pemerintah ya. Oke. Dan pasti besok, sekitar minggu depan, kan kita sudah mulai masuk. Pertama, salah satu yang tentu kemudian akan kami panggil, akan kami gelar rapat kerjanya itu, ya bersama tanggung jawab kami di DPR, untuk memastikan penyelenggara pemiru ini juga baik. Karena kami ikut juga bertanggung jawab di komisi dua, kena desain, konsep, ini sudah kami rancang sama sama dua tahun setengah yang lalu. Ini juga hari-hari ini juga kan memang penyelenggara pemiru dalam ini KPU, dan juga Bawaslu gitu ya, ada beberapa masalah yang kompleksitasnya juga cukup tinggi, dan harus segera dibicarakan solusinya begitu. Karena berkaitan dengan penghitungan suara, juga 20 Maret tenggatnya akan berakhir begitu kira-kira. Ini berkaitan dengan si rekap. Nah, saya akan ke Pak Anang dulu nih. Pak Anang, kalau Anda melihat seberapa kuat pengajuan hak angket ini bisa terrealisa sih Pak Anang? Ya, pertama saya ingin melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar sebelumnya, The Capres 03, bahwa apa yang dikatakan Pak Ganjar itu perlu ada sebuah tanda tanya di belakang motivasinya. Apakah itu hanya sebagai sebuah respon emosional, ataukah itu sebagai sebuah respon kelembagaan, artinya respon dari koalisi. Oke. Kalau respon dari koalisi, saya yakin itu pasti memiliki pertimbangan yang sangat serius. Tetapi ketika itu respon yang sifatnya hanya emosional pada saat itu, maka saya tidak yakin apakah kemudian akan bisa dipersiapkan dengan baik. Nah, terkait dengan memitakan, katakanlah, katakanlah itu memiliki data dari teman-teman koalisi 03, itu memiliki data yang TSM, katakanlah semacam itu, maka ketika disodorkan hak angket itu, saya kira sebagai saluran formal politik, yang itu memang wajar saja untuk dilakukan. Dan ketika berbicara kepada sebuah komplain, atau istilahnya isu-isu kecurangan, ya memang benar, kalau dalam sebuah kompetisi, dan ini sifatnya masif ya, pesertanya banyak, memang potensi-potensi kecurangan itu ada di mana saja, dan oleh siapa saja. Tetapi yang menjadi masalah, kalau menurut saya, ini kan rangkaian sebuah peristiwa, sehingga isu kecurangan ini bukan lagi berbicara pada proses, pada saat pemilihan atau pemungutan suara. Tetapi sebelumnya, itu sudah memunculkan banyak isu-isu yang sifatnya kontroversi. Dan isu-isu kontroversi itu, banyak dilakukan, misalkan oleh pejabat negara, oleh presiden, takkanlah semacam itu, kemudian ada beberapa juga pejabat daerah, yang disenyalir, melakukan sebuah mobilisasi. Sebagai contoh, dalam riset saya, dalam survei saya, beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu rumah tangga, beberapa ibu rumah tangga di sebuah, di kota Malang, itu mengatakan, bahwa saya takut tidak memilih 02, karena menurut RT saya, nanti kalau saya tidak memilih 02, bahwa bahan sosnya itu akan ditiadakan. Nah, ini kan ada sebuah, ini data, ini data dari saya, dan ini artinya, kan ada sebuah, apa istilah, informasi, ada sebuah data, yang itu sifatnya, bukan lagi hanya pada posisi elit, tetapi juga sampai kemudian, elit pusat, elit daerah, dan juga kemudian masyarakat bawah itu, seolah-olah, sudah menjadi bagian dari proses kecurangan itu. Nah, sehingga, apa yang saya katakan, ketika HA, KTQ dilakukan, ini adalah sebagai sebuah pembelajaran politis. Jadi, bagaimana, saluran-saluran yang digunakan itu, dimanfaatkan betul, dalam rangka untuk edukasi politik. Bukan hanya untuk warga negara, tetapi terutama, saya menyoroti, ini untuk elit-elit kekuasaan, yang ada di pusat. bahwa mereka tidak bisa begitu saja bermain-main di dalam ranah publik. Mereka juga tidak bisa kemudian membuat kata-kata yang sifatnya itu mungkin hanya sekedar mengatakan cawe-cawe itu semuanya. Maka itu harus dikembalikan kepada elit-elit politik yang ada di pusat, untuk berhati-hati ketika melakukan sebuah pendidikan politik. Nah, yang lebih parah lagi, kalau menurut saya, saat ini kan era digital. Ketika kita bicara pada era digital, itu ada yang istilah yang namanya user generated content. Jadi setiap individu memiliki potensi untuk melakukan sebuah kontrol. Nah, kontrol-kontrol ini yang sifatnya masif, kemudian didukung dengan sebuah teknologi yang sifatnya seperti artificial intelligence, kemudian ada social network analysis. Ini kan memungkinkan memunculkan data yang begitu banyak dan masif, yang memungkinkan bahwa 03 atau kemudian koalisi 01 bisa menyusun sebagai sebuah data yang sifatnya TSM itu tadi. Dan dari posisi ini, kalau kita melihat hitung-hitungannya, ya kalau memang tinggal melihat keseriusan dan soliditas dari 03, apakah ini serius atau tidak? Kalau serius, saya kira ini Gayung akan bersambut. Semacam ini. Nah, kalau bicara angket juga, kita menarik berbicara soal komunikasi politik antar fraksi yang ada di DPR untuk menggalang dukungan hak angket ini. Kita ketahui bahwa peta politik ini sebenarnya bisa tiba-tiba berubah begitu ya. Meskipun saat ini begini, belum tentu ada jaminan ke depan akan begitu. Nah, kalau bicara peta politik, kalau inisiatornya memang adalah PDI Perjuangan, dan akhirnya nanti akan bergabung dengan koalisi pengusung Anies Muhaimin, itu berarti akan ada lima partai politik yang mengusung hak angket ini. Ada PD Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, dan PKB. Sedangkan di kubunya Pak Prabowo, gitu ya, di kubunya Pak Prabowo Gibran di 02, di DPR, sekarang ada Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Apakah kekuatan ini, bagaimana kekuatan ini ke depan? Apakah 02 juga bisa mengimbangi kekuatan gabungan antara 01 dan 03? Kita akan bahas setelah jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.